Raja Wali Merah Jelit 24. Sian gitu, begitu roboh dan dibawa Ui Kiyok ke dalam kamarnya maka pemuda ini dibaringkan dan Ui Kiyok berkali-kali terkekeh mencium Siang Le. Siang Le muak dan tentu saja memaki-maki. Namun karena ia tak berdaya dan lawan bebas menciumi mukanya, Siang Le mengelakalau ke bibir maka Ui Kiyok berkata bahwa hari ini ia ingin mengikat jodoh. Tak usah malu-malu. Katakan bagaimana aku melayanimu, Siang Le Koko, dan jurus apa saja yang kau minta akan kulaksanakan. Aku sanggup membuatmu terbang ke sorga paling tinggi. Siluman Hina Dine Siang Le merah dan marah, malu serta jengah. Tak usah kau lakukan apa-apa terhadapku, wanita rendah. Bunuh dan tikam dadaku habis perkara. Aku tak sudi menyambut cintamu yang rendah dan kotor haihik, cintaku bersih. Apa yang inginku berikan kepadamu adalah sesuatu yang nikmat, Lai Koko. Lihat dan rasakan ciumanku ini. Jangan mengelak, aku akan memberinya dan ketika wanita itu menunduk dan mencium, Siang Le dipegang hingga kepalanya tak dapat digerakkan maka benar saja ciuman mesra mendarat di mulutnya. Ui Kiyok menotok pemuda itu hingga pemuda ini tak mampu mengelak lagi. Siang Le tentu saja kelabahkan. Ia dikecup dan dicium sampai merinding. Bibir wanita itu melekat rak di bibirnya, menghisap dan benar-benar memberikan rangsangan yang amat tinggi. Namun karena Siang Le benar-benar jijik dan muak terhadap wanita ini, yang tadi begitu tak malu-malu mendekat dan mencium togur maka ia menggerakkan mulutnya dan lidah si wanita tiba-tiba digigit, bukan disambut melainkan malah membuat Tui Kiyok menjerit. Aduh tamparan keras membuat Siang Le terlempar. Pemuda itu dibanting dan Ui Kiyok mendekat mulutnya yang berdarah. Lidah yang semula dimainkan-mainkan di mulut pemuda itu mendadak serasa putus digigit. Untung, ia dapat menyelamatkan diri. Dan ketika Ui Kiyok menampar dan pemuda itu mengaduh, Siang Le terbanting dan menggeliat di sudut maka Ui Kiyok berkelebat dan menendangnya, marah bukan main. Siang Le, kau pemuda tak tahu diri. Diberi cinta malah menyakiti. Ah, ku hajar kau. Ku bunuh kau, des-des-des. Dan pemuda ini yang ditendangi dan dihajar marah. Akhirnya membuat Siang Le terlempar dan menggeliat sana-sini menahan sakit. Tiga-empat kali menerima tendangan ujung sepatu dan kali yang kelima membuat ia menjerit dan pingsan. Ui Kiyok menghantam bawah pusarnya. Bukan main keji dan kasarnya wanita itu. Namun ketika Siang Le roboh dan tidak bersuara lagi, Ui Kiyok sadar dan takut akan ancaman Togur. Maka dia mendesis dan membungkuk memeriksa pemuda itu. Jahanam sialan, diberi enak malah memadamkan nafsu ku. Hektometer, bangun dan lihat apa yang akan ku lakukan kepadamu, Siang Le. Bangun dan jangan tidur wanita ini menyiram Siang Le, berdebar tapi lega bahwa pemuda itu tidak sampai mati. Kalau tadi ia membunuh pemuda ini tentu ia sendiri mungkin akan dibunuh Togur. Tawanan mereka ini adalah tawanan penting yang tak boleh dibunuh. Togur telah melarangnya untuk tidak membunuh. Dan ketika ia mengguyur namun Siang Le masih pingsan, pemuda itu kesakitan hebat. Maka Ui Kiyok mengambil bungkusan obatnya dan mengurut pemuda itu yang tentu mulas. Dan benar saja, Siang Le akhirnya sadar. Bangun pemuda itu lamat-lamat mengenal wajah lawannya. Bangun dan istirahat dulu di sini, Siang Le. Aku tidak membunuhmu karena aku sayang kepadamu. Siang Le merintih. Ia menahan sakit karena anggota rahasianya yang kena. Tendangan itu amatlah kuatnya dan ia merasa wancur. Siang Le tentu saja memaki-maki namun lawan terkekeh, kaget ketika Ui Kiyok merabah bawah pusarnya dan kancing celana di situ terbuka. Dan ketika ia membentak dan meludah, Ui Kiyok terkejut dan mundur menjauh. Maka pemuda yang baru siuman ini mengancam, sama seperti Soat Eng yang juga membuat lawannya berpikir seribu kali. Ui Kiyok, kau betina jalang yang tak tahu malu. Kalau aku masih hidup maka jangan dekat atau sentuh tubuhku. Tapi kalau kau mau membunuh cepat bunuhlah aku. Atau aku akan bunuh diri dengan menggigit putus lidahku kalau kau menghina aku lagi. Hektometer, si Awong tak membolahkan aku membunuhmu. Tapi aku juga ingin memberimu pelajaran agar tunduk dan tidak sombong terhadap wanita. Baik, kau boleh menang sekarang, Siang Lee. Tapi lihat bahwa sebentar lagi kau akan bertekuk lutut dan menyerah di depanku. Aku tak akan menyerah, aku tak akan bertekuk lutut. Kau bunuhlah aku kalau mau atau pergi dari kamar ini. Bau tubuhmu membuatku ingin muntah. Ui Kiyok menampar. Ia marah dan sengit mendengar kata-kata ini, berkelebat dan meninggalkan Siang Lee sendirian. Dan ketika Siang Lee merintih dan teringat sakitnya lagi, ia merah padam karena celananya dibuka maka seorang wanita lain masuk. Aku membawa makanan. Mungkin kau lapar. Bedebah Siang Lee memaki, wanita ini ternyata anak buah Ui Kiyok. Buang dan berikan kepada anjing, wanita busuk. Aku tidak lapar. Hektometer, kalau begitu mungkin kongcu haus, wanita itu tersenyum, tidak marah. Aku dapat membantumu untuk minum, kongcu. Siang Wong menyuruhku merawatmu baik-baik agar tidak lapar atau kehasan. Siang Lee tertegun. Sebuah penampan kecil dengan arak harum diangkat wanita itu. Ia memberikannya kepada Siang Lee dan tiba-tiba pemuda ini merasa haus. Tenggorokannya kering dan ia benar-benar ingin minum. Bau arak itu demikian segar dan merangsang. Harumnya selangit. Namun ketika Siang Lee ingat bahwa itu adalah pemberian musuh, dan ia tak ingin menerima apapun maka pemuda itu membentak dan menyuruh wanita itu pergi. Pura-pura tak butuh. Aku tak lapar maupun haus. Buang minumanmu itu dan biarkan aku sendiri kongcu benar-benar tak ingin minum. Aku tak butuh minumanmu, wanita busuk. Enyah dan pergi dari kamar ini. Iih wanita itu semburat, mendongkol juga. Siang Wong tak menyuruhku begitu, kongcu. Kalau kau menyuruhku pergi biarlah nampan dan minuman ini di sini, juga makanan ini. Kalau kongcu butuh boleh ambil sendiri atau panggil aku. Siang Lee mendelik. Ia marah disuruh begitu karena mana mungkin ia dapat minum atau makan sendiri. Ia ditotok, dilumpuhkan. Tapi begitu wanita itu keluar dan menutup pintu kamar, ia bergerak dan mengumpulkan tenaga, maka Siang Lee mencoba beringsut sambil membuka atau membebaskan totok. Yang menotok adalah Wikiok dan ia tak usah merasa takut. Ia yakin dapat membebaskan totokan itu dan benar saja beberapa menit kemudian ia jalan darahnya menghangat kembali. Dan ketika ia mencoba dan perlahan-lahan jalan darahnya bergerak, tidak macet atau mati seperti tadi maka sekejap kemudian ia bebas. Namun tiba-tiba terdengar suara gedobrakan di luar. Seekor kucing tunggang langgang dikejar seseorang, diteriaki dan dibentak-bentak karena mencuri ikan asin. Dan ketika Siang Lee tertegun tapi geli, ia dapat menangkap suara itu sebagai wanita yang tadi memberikan nampan. Maka ia tak jadi menggerakkan tubuhnya dan kucing sialan itu menabrak pintu kamar, terbuka dan langsung masuk dan wanita di luar berseru keras. Ia meloncat memasuki kamar, kucing itu hilang karena bersembunyi di kolong tempat tidur. Dan ketika ia celingukan dan Siang Lee geli, hampir saja tertawa maka wanita itu melotot dan tiba-tiba membungkuk. Siang Lee memejamkan mati karena sepasang bukit indah tensemingul dari belahan dada. Wanita itu seakan tak sengaja dengan gerakannya ini. Baju luarnya tersingkap. Siang Lee berdetak. Dan ketika ia menutup mati karena pandangan itu amatlah mendebarkannya, sesuatu yang tak sengaja selalu mengundang birahi laki-laki. Maka wanita itu terkekeh karena menemukan kucing itu di kolong tempat tidur, bergerak dan menangkap. Hei hei, kau tak dapat melepaskan diri dari aku, Acing. Hayo kembalikan ikan itu atau kau ku tampar. Kucing itu mengeong kaget. Ia ketawan dan mau meloncat namun tangan atau jari-jari lawannya ini bergerak mendahului. Dan ketika ia tertangkap dan mau menggigit namun dijitak, Siang Lee membuka mata maka wanita itu berdiri dan tiba-tiba Siang Lee menyergap punggungnya. Sadar bahwa ia harus merobohkan wanita ini. Diam, atau kau kubunuh. Teriakan kecil terdengar dari mulut wanita ini. Ia meronta namun Siang Lee bergerak mendahului, menotoknya dan robohlah wanita itu di tangannya. Dan ketika tergetar karena memeluk sosok tubuh yang lembut hangat, bayangan buah dada tadi mengganggu konsentrasinya maka pemuda ini menekan leher lawannya agar tidak berteriak. Diam, atau kau kubunuh. Ampun, wanita itu menggigil, pucat. Aku, aku tak bersalah kepadamu, Kongcu. Justeru aku baik-baik melayanimu. Jangan bunuh dan biarkan aku hidup. Aku memang bukan tukang bunuh, Siang Lee mendesis, suaranya mengancam. Kalau kau baik-baik menuruti perintahku maka kau selamat, wanita busuk. Tapi sekali kau berteriak maka upun-upunmu ku buat berlubang. Nah, kita keluar dan beritahu kepadaku di mana istriku soareng. Aku, aku tak tahu. Bohong. Kau dusta, tikus betina. Kau tahu dan pasti bohong. Aku hendak mencari istriku dan kau menjadi petunjuk jalan di mana istriku itu. Ia dibawa si Awong. Aku tahu, Jahanam Togur yang membawanya. Tapi di mana istriku dan kau harus ikut aku? Oha, jangan kuat-kuat, Kongcu. Leherku sakit. Jari-jarimu seperti jepitan baja. Kau tak usah cerwet. Di mana istriku atau jari-jariku akan menancap di lehermu lebih kuat lagi? Awong, ampun, Kongcu, ampun, aku, aku tahu. Nah, di mana istriku itu? Dan berapa temanmu yang ada di luar? Sedang apa mereka siang lem mendengar langkah kaki dan suara-suara orang? Itu pasti anak buah uwi kiok dan pemuda ini berdebar dengan muka tegang. Sentuhannya kepada leher lawan tiba-tiba tanpa terasa bertambah kuat dan wanita itu menjerit. Dan ketika kawan-kawannya di luar terkejut dan berlarian ke kamar ini, siang lem berubah. Maka siang lem mengancam agar wanita itu cepat melempar kucing yang masih ditangkapnya. Lemparkan kucing itu dan katakan kepada teman-temanmu bahwa kau tidak apa-apa. Atau, nanti aku membunuhmu. Benar saja, pintu kamar dibuka. Empat wanita cantik berkelebat ke dalam namun secepat itu pulas yang leher telah melempar dan mencengkeram wanita ini di samping tempat tidur. Ia telah pura-pura kembali seperti tadi dengan wanita itu duduk di tepi pembaringan. Sepintas, wanita ini seperti sedang menungguinya, dan itu yang memang dikehendaki siang lem. Dan ketika empat wanita itu terkejut di pintu kamar, terbelalak dan mengelak karena kucing itu dilempar dan hampir saja menyambar muka mereka, mengeong dan lari lintang pukang. Maka mereka bertanya apa yang terjadi. Tidak, tidak apa-apa wanita itu berseru, seperti yang dibisikkan siang lem. Kucing keparat itu mencuri ikan asin, AHWA. Dan aku melemparnya karena itu untuk siang kongcu. Ah, keparat. Ui kiok cici menyuruhku menjaga di sini dan kalian pergilah tak ada apa-apa. Ih, kami sampai kaget satu di antaranya tiba-tiba terkekeh, tiga yang lain sadar dan tertawa pula. Kami kira ada apa, BH Ipeng. Tak taunya berkelahi dengan kucing. Hei hei, ku sangka berkelahi dengan siang kongcu. Awas, kalau kau berkelahi dengannya harap beritahu kami. Kami tak ingin kau berkelahi dengan si tampan itu sendiri karena kami juga ingin mendapat bagian. Siang lemerah padam. Ia hampir meloncat menghadapi wanita-wanita cabul itu karena kata-kata mereka bukanlah tidak mengandung arti. Mereka mengucapkannya sambil terkekeh-kekeh dan yang dimaksud adalah lain. Siang Leh marah. Tapi karena ia tak mau terjadi kegaduhan dan biarlah mereka pergi dulu, ia akan membersih dan menguasai dulu yang satu ini. Maka empat wanita itu melompat keluar tapi celaka sekali pintu di luar di palang. BH Ipeng, kau jaga baik-baik siang ongcu itu. Kalau ia sadar beritahu kami agar kami dapat menungguinya pula. Ih, kami menjadi lapar melihat pemuda tampan dan segagah itu. Siang Lem lompat bangun. Akhirnya mendengar palang pintu di luar dan marahnya nyaris tak tertahan lagi. Wanita tawanannya ini tersenyum-senyum. Ia bergerak dan kontan menampar. Dan ketika wanita itu mengaduh dan terpelanting jatuh, siang Lem mencengkeram dan mengangkatnya bangun maka ia menggigil berkat tamarah. BH Ipeng, teman-temanmu itu busuk sekali. Pintu sekarang di palang dan kita tak dapat keluar. Kenapa kau tersenyum-senyum dan seolah orang mendapat loteri? Ampun, wanita itu gemetar, pipinya bengap. Aku gerang karena berdua denganmu, Kongcu. Entah salah atau tidak itulah perbuatan teman-temanku. Kau dapat mendobrak dan membuka pintu ini. Dan bakal terjadi kegaduhan siang Lem membentak. Dan itu berarti teman-temanmu yang lain akan berdatangan dan langkah berikutnya bakal merepotkan. Hayo mana anak kuncinya dan apakah kau bawa atau tidak? Ampun, wanita ini menggigil, sekarang tampak ketakutan. Aku tak membawa anak kunci, Kongcu. Kalau tidak percaya boleh geledah. Geledah hidungmu. Kau wanita dan aku laki-laki. Masa harus geledah-geledah segala. Kalau begitu Kongcu harus percaya kepadaku. Atau, kering sebuah anak kunci jatuh. BH Ipeng terkejut dan membelalakan matanya dan siang Lem menyambar dengan marah. Wanita itu berkata tidak membawa kunci namun tiba-tiba sebuah anak kunci jatuh. Ini terlalu. Dan ketika ia menyambar dan kunci itu. Di tangannya, siang Lem membentak dan berkata apakah ini. Maka BH Ipeng tersenyum dan aneh sekali ia tertawa. Maaf, itu kunci kamarku, Kongcu, bukan kamar ini. Cobalah kalau tidak percaya. Siang Lem memang tidak menunggu lagi. Ia sudah bergerak dan mencoba anak kunci itu tapi benar saja tidak cocok. Kalaupun cocok, ia masih akan berhadapan dengan sebuah kebingungan lain berupa palang pintu di luar itu. Dan ketika ia tertegun dan BH Ipeng terkekeh, rupanya geli dan hilang takutnya akibat kebingungan pemuda itu maka ia berseru. Kongcu, lebih baik kita diam saja di kamar ini. Kau suruh aku melakukan apa saja dan tentu akanku lakukan. Tutup mulutmu siang Lem membentak, mukanya merah. Aku bukan laki-laki cabul seperti lejahanam tonggur itu, BH Ipeng. Kau jangan banyak bicara atau kutampar nanti. BH Ipeng mengeluarkan seruan ngeri. Ia menutup mulut dan melihat siang Lem gagal membuka pintu, anak kunci itu memang bukan pasangannya. Dan ketika siang Lem membanting kaki dan kembali ke tengah kamar, udara tiba-tiba terasa panas maka ia ingin minum dan merasa haus. Dan BH Ipeng rupanya melihat itu, cerdik berkata, kamar ini pengap. Aku merasa haus dan ingin minum. Apakah Kongcu tidak ingin minum? Hektometer, aku tak haus. Boleh kau minum kalau ingin minum, BH Ipeng. Aku tak mau menyentuh barang haram di sini. Tapi itu untuk Kongcu, aku tak peduli. Kalau begitu bolahkah aku minum Kongcu? Kau tidak marah minumlah sesukamu, kau boleh menghabiskannya. Terima kasih, BH Ipeng bersinar-sinar, maju dan ia menyentuh haram di atas nampan itu. Siang Lem tidak menotoknya penuh dan karena itu ia dapat bergerak. Tapi ketika ia menyentuh dan haram siap di bibir, Siang Lem acuh dan pura-pura tak melihat mendadak wanita itu berhenti dan tak jadi minum. Aku tak berani memberi sisa, katanya. Tolong Kongcu cicipi sedikit dan setelah itu aku minum hektometer. Aku tak mau minuman itu, Siang Lem membentak. Sudah ku bilang berkali-kali agar kau tidak menawarkan arak itu, BH Ipeng. Minumlah sendiri dan habiskan. Tapi ini milik Kongcu, punya Kongcu. Kalau Kongcu tak mau minum tentu saja aku juga tak berani minum. Aku juga dapat menahan haus seperti Kongcu dan meletakkan kembali arak itu di atas nampan. Maka BH Ipeng mundur dan tak jadi minum. Si pemuda tertegun. Hektometer, sesuka mulah, akhirnya pemuda ini gemas berkata. Aku tak haus, BH Ipeng. Dan aku tak perlu minuman itu. Aku juga tidak BH Ipeng tak mau kalah, menjawab dan tersenyum. Dan akhirnya ia pun meletakkan tubuh di pembaringan. Begitu tenang dan menggoda, gerak-geriknya mulai penuh daya pikat. Dan ketika Siang Lem bingung dan membelalakan mata, baru kali itu ia berdua dengan wanita yang bukan istrinya. Maka ia bergerak dan menyambar si glenit ini. Tak usah tidur, aku memerlukanmu. Ih, Kongcu perlu apa BH Ipeng terkejut, tertarik bangun. Jangan keras-keras, Kongcu. Aku di kamar ini memang untuk melayanimu. Tutup mulutmu untuk bicara yang tidak-tidak Siang Lem marah, lagi-lagi merasa wanita itu bermaksud lain. Panggil dan datangkan kawan-kawanmu yang tadi, BH Ipeng. Aku akan menyergap dan menyerang mereka. Aku, ingin keluar. Tapi Kongcu tak usah berteriak-teriak. Mereka nanti curiga. Hektometer, Siang Lem merasa benar, suaranya memang meninggi. Tapi menyentak dan berkata agar BH Ipeng tak usah menggurui. Maka ia berkata, itu urusanku. Curiga atau tidak tak perlu kau ribut. Nah, panggil teman-temanmu itu dan suruh buka pintu ini. BH Ipeng membelalakan matanya yang indah. Ia berkedip-kedip seperti boneka mainan. Siang Lem mengerutkan keningnya dan mencengkeram bahunya. Dan ketika wanita itu menjerit namun Siang Lei sudah berkata agar cepat melaksanakan perintah, atau wanita itu akan dilempar maka si centil ini menggigil. Baik, baik. Tapi harap Kongcu tidak mencengkeramku kuat-kuat. Jarimu terlalu keras. Dan kau jangan macam-macam. Jarimu tetap menempel di punggung, BH Ipeng. Sekali kau merepotkan aku maka ku bunuh. Aku tak mungkin berani, aku masih ingin tinggal bersama Kongcu. Dan ketika wanita itu menggigil dan mengemaskan Siang Lei, kata-katanya masih selalu mengandung arti maka BH Ipeng mendekat dan membungkuk di lubang kunci. Di sini ia berseru agar empat kawan-kawannya tadi datang, masuk dan membuka pintu. Dan ketika terdengar kekeh dan empat bayangan berkelebat datang, Siang Lei mendengar seruan mereka ada apa BH Ipeng memanggil. Maka wanita itu menjawab bahwa Siang Kongcu ingin ditemani mereka-mereka itu. Kurang kalau hanya ia seorang. Buka pintu dan masuklah, kawan-kawan. Siang Kongcu sadar dan minta kalian temani. Aku seorang rupanya tak cukup. Hei Hei Tawa di luar itu membuat muka Siang Lei panas. Begitukah, BH Ipeng? Baik, kami masuk dan tentu dengan senang hati melayani Siang Kongcu dan ketika pintu dibuka dan benar saja mereka itu masuk, Siang Lei bergerak dan menyergap. Maka empat wanita itu menjerit namun seorang di antaranya tiba-tiba menendang pintu agar menutup kembali. Berak, aduh, plak-plak-plak. Empat tubuh berpelantingan dan berteriak susul-menyusul. Siang Lei telah melakukan gerakan cepat namun ia tak waspada akan lawan yang terakhir itu, yang menendang dan menutup pintu kamar. Dan ketika ia hendak meloncat dan membuka pintu, yang terpalang dan entah bagaimana sudah tertutup lagi dari luar maka pemuda itu tertegun dan empat lawannya terkekeh. Dapat juga tertawa meskipun sambil meringis menahan sakit. Bokong mereka dihajar Siang Lei tadi. Heihik, gagal, Kongcu. Palang pintu bergerak otornatis begitu kami masuk. Kami telah memasangnya secara terbalik dan curiga akan maksud undanganmu ini. Keparat Siang Lei marah. Kalau begitu kalian harus kuhajar, wanita-wanita busuk. Dan biar ini sebagai hukuman untuk kalian dan Siang Lei yang marah serta tidak dapat keluar lalu melepaskan kemarahannya dengan berkelebat dan menghajar wanita-wanita itu. Ahawa dan kawan-kawannya mengelak namun Siang Lei bukanlah tandingannya. Ui Kiyok saja tak mampu menghadapi pemuda ini kalau tidak dibantu si Buntung Togur. Dan ketika mereka menjerit dan berteriak-teriak tak keruan, suasana menjadi gaduh maka di luar terdengar bentakan-bentakan dan tujuh anak buah Ui Kiyok datang. Ahawa, apa yang terjadi? BH Ipeng, ada apa dengan kalian? Tujuh wanita itu membuka dan memasuki kamar Siang Lei. Mereka bersenjata pedang dan masing-masing berkelebata susul-menyusul, yang terakhir lagi-lagi menendang pintu dan pintu itu pun tertutup secara otomatis dari luar. Palang pintunya menutup lagi dan Siang Lei tiba-tiba dikeroyok tujuh wanita ini, yang cepat dan bertubi-tubi menyerangnya untuk menolong empat kawan yang pertama. Dan ketika Siang Lei menjadi terkejut karena kamar yang sempit itu menjadi sesak, mereka tumpang tindih satu sama lain maka ia berseru keras dan begitu tangan menyapu ke depan maka tujuh wanita itu menjelat dan pedang merekap pun terlepas. Tikus-tikus Shina, kalian semakin kurang ajar. Ahawa dan kawan-kawannya terbelalak. Mereka sendiri masih kesakitan dan merintih-rintih di sudut, Siang Lei menghadiahi mereka dengan tamparan atau pukulan keras. Dan ketika tujuh teman mereka juga menjerit dan roboh terlempar, masing-masing tak dapat menandingi tenaga pemuda ini maka tujuh wanita itu jatuh tak keruan di atas tubuh BHI Peng dan teman-temannya. Aduh! Semua menjadi kacau. Siang Lei telah mengibas lawan-lawannya dan kini terbanting serta merintih-rintihlah sebelas wanita itu di atas kawan-kawannya. Kamar yang sempit itu seperti kandang ternak di mana semuanya tumpang tindih. Tujuh wanita terakhir menangis dan pakaian mereka robek-robek. Siang Lei membuang muka karena tiga di antaranya tersinkap pahanya, demikian menyolok dan membuat Siang Lei sampai jengah karena mereka itu membiarkan saja keadaannya begitu, padahal seharusnya dapat ditutup. Dan ketika Siang Lei mendorong pintu kamar namun terpalang dari luar, pemuda itu marah maka tujuh wanita itu berteriak agar pemuda itu membunuh mereka. Siang Kongcu, bunuh saja kami bertujuh daripada kesakitan seperti ini. Aduh, pundaku serasa patah. Benar, pinggangku juga remuk, cukim. Siang Kongcu itu kejam. Ah, lebih baik aku dibunuh. Siang Lei membentak. Ia marah dan bingung karena sebelas wanita itu ganti-berganti mengerang tak hentinya. Tujuh yang terakhir minta dibunuh dan saling merintih bahwa punda atau pinggang mereka patah, padahal mereka hanya kesakitan belaka karena ia tak sampai hati mematahkan atau mencederai merintih. Mereka dengan berat. Dan ketika ia marah karena pintu lagi ia gita dapat dibuka, palang di luar bergerak secara otomatis. Maka Siang Lei jengah karena hanya ia sendiri yang laki-laki, dikerubung atau dikelilingi sebelas wanita yang roboh tumpang tindih. Kongcu, aku tak kuat. Cekik atau patahkan tulang leherku benar, dan aku haus. Kongcu, ah, itu ada arak. Kami ingin minum. Ah, tenggorokanku kering, Kongcu. Kamar ini panas pengap sekali. Kami ingin minum. Siang Lei kelabahkan. Ia dimintai tolong dan masing-masing meminta agar didahulukan. Bau arak harum menyengat hidung dan kesegarannya yang luar biasa memang membuat siapapun ingin minum. Arak di atas meja itu sungguh penuh daya pikat. Tapi ketika ia ragu dan hendak mengambilkan wanita-wanita itu, ia merasa kasihan juga tiba-tiba BH Ipeng membentak bahwa siapapun tak boleh minum kalau Siang Lei belum mencicipi. Kalian tak boleh kurang ajar. Itu milik Siang Kongcu. Kalau mau minum harus sisa dari Siang Kongcu dulu. Semua tertegun. Lihat, BH Ipeng menunjuk dirinya sendiri. Aku pun khas seperti kalian, kawan-kawan, dan aku lebih hebat daripada kalian. Aku ingin minum sejak tadi namun ku tahan kalau Siang Kongcu belum meminumnya lebih dulu. Dia tamu dan kita pelayannya. Benar, seorang tiba-tiba sadar, menimpali. Kalau Siang Kongcu tak mau minum kita pun harus menahan diri, kawan-kawan. Siang Kongcu tentu juga haus atau kita sama-sama mati kering di sini. Hektometer, Siang Lei tergerak, watak walas asihnya timbul. Kalau kalian mau minum biarlah minum, BH Ipeng. Aku tak melarang tapi beritahu kepadaku bagaimana membuka palang pintu di luar itu. Kami akan memberitahu kalau kami sudah diberi minum tapi Kongcu harus meminumnya lebih dulu. Hektometer, aku tak mau minum. Aku mau keluar Siang Lei mendongkol, kemarahannya bangkit lagi. Kalau pintu ini tak dapat dibuka maka aku akan mendobraknya, BH Ipeng. Tanpa kalian pun aku bisa. Tapi Kongcu akan memanggil Lui Kiyok Cici dan Siaweng. Dan Kongcu tak dapat menyelamatkan diri. Kalian memang busuk pemuda ini gusar. Kalau tidak karena istriku tak mungkin aku di sini, AHWA. Hayo tunjukkan padaku bagaimana membuka pintu itu atau kalian semua menjadi sandera. Kami akan memberitahu kalau diberi sesuatu. Benar, kami minta sesuatu untuk membuka pintu, Kongcu. Kalau kau memberi sesuatu maka kami akan memberitahu. Hektometer, kalian minta apa? Cium. Cium. Siang Lei terkejut dan merah padam. Sebelas wanita itu tiba-tiba serentak berseru bahwa mereka minta cium. Rahasia pintu akan diberitahu kalau mereka diberi cium. Dan ketika pemuda itu tersentak dan merah mukanya, sebelas wanita itu terkekeh dan entah bagaimana tidak menghiraukan rasa sakitnya lagi. Makas yang leh membentak agar mereka tidak bicara seperti itu. Pemuda ini marah dan juga malu. Diam. Kalian benar-benar wanita tak tahu malu. Aku tak sudi memberi itu hanya untuk membuka pintu dan marah serta mendorong pintu kuat-kuat, berkeratak dan marah menahan malu siang. Lalu mencoba membuka pintu namun palang di luar kokoh sekali. Satu-satunya jalan hanya dengan menghantamnya dengan pukulan sinkang, tapi resikonya adalah diketahui UI, kiok dan terlebih togur. Dan ketika pemuda ini ragu apa yang harus dilakukan, kamar semakin panas dan menyesakan dada maka wanita-wanita itu berteriak-teriak agar diberi cium, membuat siang leh marah dan ia menampar wanita-wanita itu. Dan ketika mereka menjerit dan roboh berpelantingan, siang leh geram maka pemuda ini pun tiba-tiba menjadi haus dan tenggorokannya kering. Kongcu, kau bunuhlah kami. Kau boleh keluar tapi kami tak mau sendiri. Bawa atau bunuh kami dan kami haus. Oha, kami semakin haus, Kongcu. Kamar ini pengap. Panas. Siang leh bingung. Tiba-tiba ia sudah mandi keringat karena kamar yang sempit itu benar-benar panas. Berdua saja dengan BHI pengia sudah dibuat menggigil, apalagi kini ditambah sepuluh lagi di mana semuanya wanita. Dan ketika mereka berteriak-teriak ingin minum, arak di meja rupanya dapat dipakai penangkal haus maka ia menyambar arak ini dan sedikit menggelogok ia pun membasai tenggorokan. Hei hei, siang Kongcu minum. Ah, kita pun mendapat rejeki. Benar, kita akan kebagian rejeki, cukim. Lihat siang Kongcu menyisakan araknya untuk kita. Siang leh memang melempar botol arak di tangannya itu. Ia gemas oleh ribut-ribut dan gaduh yang ditimbulkan anak buah Wikiok ini. Ia ingin mereka tak usah berteriak-teriak lagi dan cepat melempar minuman itu karena mereka akan minum kalau ia sudah lebih dulu minum. Dan ketika ia menggelogok namun hampir tersedak, arak itu ternyata keras sekali maka pemuda ini menahan keinginan khasnya dan cuma merasakan sekecap saja arak harum itu. Siang leh sudah membasai sedikit lidahnya dan ia merasa cukup. Dan begitu ia melempar sisa arak dan wanita-wanita itu terkekeh, berebut, maka siang leh merasa tenaganya bangkit tapi bersama itu juga ia merasa sesuatu yang aneh mengganggu pikirannya. Aku harus keluar. Pintu akan kudobrak. Wanita-wanita itu terpekek. Siang leh telah melepas kesalnya dengan menghantam pintu itu. Ia muak dan ngeri bercampur dengan wanita-wanita ini, perempuan-perempuan cabul yang tak tahu malu. Dan ketika ia meloncat dan menabrakan dirinya, pintu mengeluarkan suara keras maka palang pintu di luar patah dan mengselenyak pun copot. Berak. Siang leh tak peduli kepada lawan-lawan yang bakal datang. Dia sudah memperhitungkan bahwa Ui Kiyok dan mungkin Togur bakal keluar dari kamarnya masing-masing. Ia akan menghadapi musuh berat tapi ia tak takut karena secepatnya ia ingin menolong dan mencari istrinya. BHI peng dan kawan-kawannya itu membuat ia merinding dan muak. Berkali-kali tatapan matanya harus mementur dada atau paha-paha mulus. Dan ketika benar saja pintu didobrak pecah, jeritan atau pekek wanita-wanita di dalam kamar itu mengundang yang lain-lain maka belasan bayangan berkelebat dan Ui Kiyok sendiri muncul. Heh, apa ini, BHI peng? Ui Kiyok dan lain-lain membelalakan mata. Mereka melihat BHI peng dan kawan-kawannya itu tumpang tindih, Siang leh keluar dan baru saja mendobrak pintu yang pecah dan cerai berengselenya. Dan ketika Ui Kiyok melihat Siang leh terhuyung-huyung, pemuda itu menjaga keseimbangan dan mata melotot merah maka Ui Kiyok terkekeh dan tiba-tiba melihat arak di atas meja yang sudah terguling. Hei, Siang Kongcu menikmati arak pengantin. Benar, tapi yang lain dibagi-bagi mereka ini, Kiyok Cici. Ahawa dan kawan-kawannya berebut apa, kalian juga turut minum. Benar, tapi sedikit-sedikit, Kiyok Cici. Dan aku sendiri tak sempat minum BHI peng, yang mendongkol dan marah kepada teman-temannya karena tak sempat menikmati arak itu lalu melapor dan memberitahu Ui Kiyok bahwa teman-temannya berebut. Siapapun sudah tahu bahwa arak itu bukan sembelarang arak, melainkan arak pengantin yang biasanya dipergunakan untuk merobohkan lawan. Dan ketika benar saja Siang Lai terbelalak dan terhuyung-huyung di sana, pemuda itu merasa pusing dan berat kepalanya maka Ui Kiyok tertawa dan bergerak menyambar pemuda ini. Dialah yang tadi menyuruh BHI peng menjebak dan memberikan arak. Siang Kongcu, kau pusing. Pikiranmu kacau. Mari ke kamar yang lain dan lihat langkahmu limbung pergi Siang Lai membentak dan masih sadar, mengelak dan menampar wanita itu. Aku tak mau. Kau dekati, Ui Kiyok. Pergi atau kau kubunuh. Hei hei, tamparan luput. Kau kacau, Kongcu. Aku di sini bukan di situ. Lihat, pukulanmu mengenai angin benar saja. Siang Lai terkejut karena pukulan atau tamparannya tadi luput, mengelak namun jari-jari lawan tahu-tahu telah mencengkeram bahunya. Dan ketika ia membentak namun kepala terasa berputar, rasa pusing semakin berat maka ia tertangkap dan belum apa-apa ia pun sudah roboh. Padahal tadi begitu kuat mendobrak pintu. Hupu Ikiok girang setengah mati. Sekarang kau menyerah, Kongcu. Kau dalam kekuasaanku lepaskan aku. Siang Lai berteriak, namun suara yang terdengar justeru lemah dan hampir tak terdengar. Lepaskan aku, Ui Kiyok. Lepaskan aku. Ui Kiyok terkekeh. Dia menendangi sebelah sanak buahnya karena begitu Siang Lai roboh mereka itu pun berebut dan hendak menyambar pemuda ini. Masing-masing hendak menangkap dan dengu sidung mereka terdengar saling memburu. Itulah wanita-wanita yang berebut menikmati arak pengantin, terbakar dan kini dikuasai berahi namun Ui Kiyok tentu saja tak memberi kesempatan. Ia telah berhasil menyuruh BHI pengemberikan arak, meskipun yang diminum hanyalah sekecap dan Siang Lai melempar minuman itu kepada yang lain, tak tahu dan tentu saja tak mengira bahwa arak dipenuhi bubuk perangsang. Dan ketika pemuda itu mengeluh karena roboh disambar Ui Kiyok, anak-anak buahnya berpelantingan dan menjeret kecewa maka Ui Kiyok berkelebat dan masuk ke kamar yang lain. Di sini Ui Kiyok tak menghiraukan kegaduhan dan ribut-ribut di luar. Ia tak peduli ketika anak-anak buahnya yang telah dirangsang birahi itu saling tubruk dan menerkam teman-temannya. Adegan menjijikan terjadi di antara sesama wanita itu. Dan ketika Ui Kiyok menendang pintu kamar dan tertawa melempar tangkapannya, Siang Lai sekarang sudah berbeda dengan Siang Lai yang tadi maka pemuda itu pun merintih dan bola mati setengah tertutup karena Siang Lai dibakar pula oleh nafsu berahinya. Biarpun sedikit tapi arak perangsang itu cukup kuat untuk menundukkan seekor kerbau cantan. Hei hei, sekarang kau tahu, Kongcu. Kesombonganmu lenyap dan lihatlah aku. Siang Lai nanar. Ia dibebaskan dan telah dilempar ke atas pembaringan dan Ui Kiyok berdiri tegak di situ. Wanita ini pun merah mukanya dibakar birahi yang berkobar. Membayangkan pemuda ini bakal melayani hasrat cintanya sudah membuat darahnya mendidih dan penuh gejolak. Ia telah berhasil menundukkan pemuda ini dengan memberi arak perangsang lewat BH Ipeng. Dan ketika Ui Kiyok tegak menantang dan belum apa-apa sudah melepas pakaian dalamnya, ia melucuti pakaian itu di depan Siang Lai. Maka Siang Lai yang sedang berkutat dan melawan hawa nafsu berahi dibuat terbelalak dan membuka matanya lebar-lebar melihat Ui Kiyok sudah setengah telanjang. Ui Kiyok, tidak, jangan. Hai Hik, lihat dan pandanglah aku, Siang Lai. Mana yang lebih menantang aku ataukah orang lain tidak? Tidak pemuda itu berusaha menekan gejolaknya, hati nuraninya membisikkan bahwa itu berbahaya. Aku, aku tak mau, Ui Kiyok. Kenapa tubuhku seperti ini dan panas terbakar? Hai Hik, panasmu akan hilang begitu mendekapku, Siang Lai. Kemarilah, dekap dan peluk aku. Aku mencintaimu. Oha Siang Lai bangkit namun roboh kembali di atas pembaringan. Ia tersentak dan semakin melebarkan mata melihat Tui Kiyok menggerak-gerakan tubuhnya. Pinggang yang patah-patah itu diperlihatkan tanpa penutup dan Siang Lai mendengus. Tapi karena jelek-jelek dia adalah pemuda berbatin bersih dan suara batinnya inilah yang memberitahu dia agar tidak menubruk Ui Kiyok, wanita itu adalah hular berbisa dalam wujud bulu domba maka Siang Lai menggeram dan berkali-kali menggelengkan kepala. Tidak, tidak, Ui Kiyok. Kau wanita Jahanam. Ui Kiyok mengerutkan keningnya. Wanita ini terkejut bahwa pemuda yang sudah dileluhi arak perangsang itu masih juga dapat memakinya. Ia marah. Tapi ketika Siang Lai terguling dan roboh dari tempat tidur, merintih dan mengerang melawan pengaruh tidak wajar maka wanita ini menjadi kagum dan ia pun bergerak dan tahu-tahu sudah memeluk dan mendengus di belakang pelinga pemuda ini, dengus yang berupa bisik gemetar. Siang Lai, jangan bodoh. Kau sedang dihangati Dewi Cinta. Ayolah, jangan melawan, sayang. Aku mencintaimu dan kita bersenang-senang lalu menarik dan mengangkat pemuda ini ke atas pembaringan. Siang Lai memeluk dan mencengkeram bahunya tiba-tiba wanita ini mencium bibir Siang Lai dengan ciuman maut. Kap! Siang Lai tersentak dan menggelinjang. Ia benar-benar terbakar dan tak mampu menguasai dirinya lagi. Itu ciuman yang luar biasa dan ia pun mabok, terlena. Tapi ketika Ui Kiyok menindis tubuhnya dan di atas pembaringan wanita itu hendak melepas pakaiannya mendadak Siang Lai tertegur dan memberontak. Tidak, jangan, tidak boleh. Ui Kiyok terkejut. Untuk kesekian kalinya lagi ia tercengang dan kaget. Dua kali pemuda ini sadar lagi. Tapi ketika ia tertawa dan melumat bibir si pemuda, Siang Lai tak sanggup mengelak karena sudah didahului dan dicegat. Maka lagi-lagi ciuman maut wanita itu mendarat. Kap! Jangan gelisah, Siang Lai. Jangan panik. Kau tak apa-apa, kita tak apa-apa. Aku akan melayanimu dan biarkan aku melepas celanamu. Namun begitu Ui Kiyok bergerak dan melepas pakaian ini. Si pemuda bergerak dan merontak lagi maka Siang Lai tiba-tiba membentak dan dilemparnya wanita itu keluar pembaringan. Ui Kiyok, aku sudah punya istri. Ui Kiyok terperanjat dan terlempar. Ia sendiri sudah melepas seluruh pakaiannya dan Siang Lai terbelalak dengan muka terbakar. Kalau laki-laki lain tentu sudah tak banyak cakap lagi dan menyambut cintanya. Siang Lai sebenarnya juga begitu namun tulus dan suci cintanya terhadap istri membuat pemuda itu ingat dan memberontak. Bayangan Soat Eng tiba-tiba berkelebat dan itulah yang membuat Siang Lai memberontak. Dan ketika ia menggigil dan turun dari pembaringan, roboh dan bangkit lagi maka pemuda ini menggeram dan memakil lawan dengan suara terbata-bata. Ui Kiyok, aku tak mau melayani hasratmu yang kotor. Kau wanita najis. Kau berdebah. Kau apakan aku dan mana istriku? Ui Kiyok pucat. Selama hidupnya, selama ia berkenalan dengan Togur dan memiliki arak perangsang belum pernah seorang laki-laki pun yang tahan seperti Siang Kong Chu ini. Biasanya, mereka akan roboh dan segera menyembah-nyembah dirinya. Disuruh menjilat kaki pun mau. Tapi ketika Siang Lai ternyata lain dan pemuda itu bertahan demikian mengagumkan, wanita ini terhenyak namun juga marah maka ia menyambar dan melompat bangun. Siang Lai, jangan gila. Malam ini aku istrimu. Tak ada istri lain kecuali aku. Tidak, berdebah pemuda itu memberontak, Ui Kiyok dipukul dan ditampar. Isteriku adalah Soat Teng, Ui Kiyok. Aku masih ingat nama istriku dan kau apakan aku. Aduh, kau membakar birahiku. Hei, itu benar. Tak ada yang tahan kalau sudah begini, Siang Lai. Setiap laki-laki akan roboh dan pasti bertekuk lutut kepadaku. Lihat, aku menyerahkan cinta dan segala galanya kepadamu. Ui Kiyok penasaran, mencium dan mencoba lagi pemuda itu namun keteguhan batin dan cintanya yang suci terhadap Soat Teng membuat Siang Lai tak dapat dibobol. Pemuda itu tak kuasa mengelap ketika mulut dan wajahnya dihujani cuman Ui Kiyok, diam saja dan terbakar berahi yang hebat. Tapi begitu Ui Kiyok hendak membuka celananya dan itu pantangan yang tak berboleh dilakukan, Siang Lai ingat ini maka pemuda itu memberontak dan memukul Ui Kiyok. Akibatnya wanita ini terlempar dan untuk ketiga kalinya terbanting. Ui Kiyok kaget dan marah sekali, disamping penasaran. Dan ketika ia coba namun gagal lagi, pemuda itu sungguh hebat maka Ui Kiyok berang dan dihantamnya pemuda itu sampai roboh. Siang Lai, kau jahanam keparat. Siang Lai tak dapat mengelak. Ia terpukul dan mengadu perlahan. Pusing berat yang dirasakannya sungguh membuat pemuda itu tak dapat berdiri tegak. Ia merasa dunia berputar-putar dan bayangan Ui Kiyok tampak di mana-mana. Semuanya telanjang bulat. Tapi begitu ia dipukul dan pingsan, Siang Lai roboh mengeluh pendek maka Ui Kiyok yang kebuahkan karena nafsunya tak mendapat jalan keluar. Bedebah, terkutuk. Aku ingin membunuhmu kalau boleh dibunuh Ui Kiyok menendang dan menginjak pemuda ini. Marah dan kecewa bercampur aduk dan akhirnya ia memanggil BH Ipeng. Kobaran berahi yang tak terlampiaskan dilampiaskannya kepada pembantunya ini. Dan ketika BH Ipeng terkejut tapi tak dapat berbuat apa-apa, Ui Kiyok sudah menyambar dan melepas seluruh pakaiannya maka dengan keji dan ganasi jalang ini menumpahkan kemarahannya kepada anak buahnya itu. Kau goblok, kau bodoh. Bagaimana pemuda itu tak juga roboh oleh arak berahiku. Hayo, minum sebotol dan layani aku. BH Ipeng pucat. Ia disuruh minum sebotol arak berahi dan wanita itu pun gentar menuruti perintah. Tapi karena Ui Kiyok pimpinannya dan wanita itu dapat berbuat lebih kejam, apa boleh buat dia menenggak dan menghabiskan sebotol? Maka BH Ipeng terhuyung dan memejamkan matuk ketika dibuat tidak sadar. Oha, mana siang kongcu, cici, mana siang kongcu. Aku menggantikannya. Layani aku baik-baik dan lempar dirimu di tempat tidur. Ui Kiyok menerkam dan melempar anak buahnya itu. Tanpa sungkan-sungkan lagi ia memaksa anak buahnya ini melayani hasrat. Cintanya, cinta kotor. Dan ketika BH Ipeng mengeluh dan melakukan apa saja yang disuruh ketuanya, Ui Kiyok seakan kuda jalang yang meringkik panas maka adegan menjijikan terjadi di situ. Siang letak sadar dan tiga jam kemudian ia mendengar rintih dan erangan di situ. Dan ketika lapat-lapat ia memasang telinga dan mendengar keluh atau tangis BH Ipeng, wanita itu disuruh melayani hasrat Ikiok maka siang lepucat dan ngeri mendengar suara-suara di situ. Ia merasa amat lemah karena pengaruh harak pengantin masih membuatnya terbius. Apa yang didengar dan dilihat adalah samar-samar saja. Dan ketika dua jam kembali lewat dan siang le merasa pulih, ia akan bergerak dan menghajar musuhnya itu ternyata ia ditotok dan mendengar bahwa sore nanti ia akan diloluhi arak sebotol ketika Ui Kiyok selesai memuaskan nafsu jalangnya kepada BH Ipeng. Aku sudah cukup puas, namun aku masih penasaran kepada bocah si siang itu. Malam nanti ia harus melayaniku dan siapkan arak sebotol. Aduh, aku bagaimana, Kiyok Cici? Aku juga butuh siang kongcu. Aku masih butuh laki-laki kawan jing tak tahu malu. Pergi dan enyah jalankan perintahku. Siang le mendengar tendangan dan jerit tertahan. Selanjutnya ia menutup metu dan telinga kuat-kuat karena tak tahan akan apa yang dilihat. Ia sekarang tahu bahwa dirinya dibiusarak perangsang. Untung, karena ia kuat bertahan dan jatuh pingsan maka BH Ipeng lah yang dijadikan korban. Kalau tidak, barangkali ia yang dikerjain. Dan ketika siang lelegan namun pucap teringat kata-kata Ui Kiyok bahwa malam nanti ia akan diloluhi sebotol arak maka ia merinding karena tak mungkin ia bertahan lagi. Ah, aku harus melepaskan diri. Aku harus bebas. Namun pemuda ini mengeluh. Ui Kiyok menotoknya dan membuatnya tak berdaya jauh lebih hebat daripada tadi. Wanita itu benar-benar tak memberinya kesempatan untuk lolos. Ia tak dapat dibujuk dan kini akan dipaksa. Dan ketika siang lele menggigil karena mampukah ia bertahan dari sebotol arak perangsang, padahal sekecap saja sudah membuatnya panas dingin tak keruan maka di tempat yang lain istrinya juga menderita dan pingsan oleh perbuatan togur yang tak kalah rendah. Tanda Bintang Malam itu, seperti yang dijanjikan, togur dan 30 wanita cantik telah bersiap mengadakan pesta bulan Purnama. Panggung telah dibuat dan samliong tuh gebiar-gebiar oleh lampu berwarna-warni. Pengah pulau dihias indah karena kali ini raja hendak mengadakan pesta besar. Bukan sekedar pemilihan istri biasa melainkan permaisuri. Ya, si Awong atau si Buntung yang lihai itu akan mengambil Soat Eng sebagai istrinya. Dan karena malam itu juga ada keistimewaan karena Ui Kiok juga akan mengambil suami, pemuda gagah menantu pendekar rambut emas itu maka samliong tuh dihias meriah karena yang punya hajat akan mengadakan pesta besar-besaran. Seratus lebih pemuda-pemuda juga diambil dari sekitar pulau. Malam ini aku tak mau tanggung-tanggung. Ada seorang sahabatku yang kebetulan datang. Nah, siapkan pesta besar dan cari seratus pemuda untuk pengiring. Ui Kiok, yang tertegur dan hari itu juga melaporkan kegagalannya akan Siang Lee dibuat terbelalak oleh kata-kata si Buntung ini. Ia baru saja melapor dan minta pendapat bagaimanakah baiknya menghadapi Siang Lee. Pemuda itu memiliki daya tahan luar biasa dan ia penasaran. Dan ketika Togur tertawa bahwa ia akan membantu, malam nanti tepat bulan purnama ia akan membuat pemuda itu bertekuk lutut. Maka pemuda itu berkata bahwa seorang tamu tiba-tiba datang, tamu agung. Biarlah penasaranmu ini ku bayar nanti. Seseorang datang mengunjungiku, sahabat kentalku. Pergi dan siapkan panggung dan malam nanti kita ramai-ramai. Siapa tamu itu Ui Kiok tak tahan bertanya. Bolahkah aku tahu? Haha, boleh-boleh saja, Ui Kiok. Tapi ia tak mau memperlihatkan diri kalau tidak atas kehendaknya. Pokoknya, ia aneh tapi luar biasa. Hektometer, setingkat dengan Siowong? Kira-kira begitu, tapi agaknya ia lebih lihai. Haha, kau rupanya naksir, Ui Kiok. Silahkan coba kalau ia mau. Aku memang pingin berkenalan dengan orang-orang lihai. Bolahkah aku tahu kalau Siowong memperkenankan? Aku tak melarang. Tapi, HMM, entah bagaimana dia sendiri. Coba aku tanya dan ketika si buntung itu menoleh ke belakang tapi tak ada siapa-siapa di situ, Ui Kiok aheran dan mengerutkan kening maka berserulah pemuda itu dengan suara nyaring. Hei, maukah kau keluar, San Lhiong? Ini seorang pembantuku ingin berkenalan. Ia cantik dan menggiurkan. Haha, suara tanpa rupa tiba-tiba terdengar. Siapa kuda betina ini, Togur? Bagaimana kau menyimpan begini banyak wanita cantik? Ia selirku tersayang. Kau boleh memilikinya kalau mau. Haha, aku takut berhadapan dengan wanita. Kalau ia musuhku baru aku muncul. Wih, betina ini kotor. Badannya bau Ui Kiok tiba-tiba terkejut di usap tangan seseorang, kasar dan dingin dan kontan saja ia menjerit, berjengit. Dan ketika ia menoleh namun tak ada siapa-siapa, mendadak ia ditepuk dan dicium jidatnya. Haha, aku suka. Tapi mulutnya bau-bau kentut. Ui Kiok marah. Ia memekik dan secepat itu pula memutar tubuh namun yang ada hanya bayang-bayang dan kesyurangin dingin. Dan ketika ia berteriak dan lari ke arah Togur, bersembunyi, maka si buntung itu terbahak-bahak dan bayangan atau kesyurangin dingin itu menyambar dan mengikuti wanita ini, mencolek atau mengusap pantat. Hai hai, pantatnya besar, Togur. Seperti pot. Togur terbahak-bahak. Ui Kiok selanjutnya diusap atau diganggu bayangan tanpa wujud. Wanita itu ketakutan dan tentu saja ngeri, berteriak-teriak tapi bayangan ini terus mengganggunya sampai kemudian si buntung ini minta berhenti. Dan ketika Ui Kiok menggigil dan jatuh di sana, terduduk, maka wanita itu pucat namun ia pun ingin tahu siapa orang yang amat luar biasa itu. Kalau perlu, laki-laki itu akan dijadikan suaminya. Pelindung seumur hidup. Haha, muncul dan sudah hilah main-main ini, santek, selirku ketakutan. Bayangan tanpa wujud itu berkelebat. Di situ tahu-tahu muncul seorang pemuda yang matanya berliaran, tampan namun mukanya pucat kehijauan sehingga wanita ini dibuat ngeri. Dan ketika Ui Kiok tertegun dan pemuda itu memandangnya, bola matu bergerak-gerak maka pemuda itu tertawa dan Ui Kiok merasa seram karena tawanya seperti kuda meringkik. Hihih, selirmu ini lumayan, Togur. Tapi mulut dan badannya bau busuk. Aku tak berminat. Aku ingin kau menepati janjimu dan mana itu tempat persembuhyian ku untuk memperdalamimkan Tai Lek Kang. Haha, tentu, tentu. Aku menyiapkan semuanya itu untukmu, santek. Jangan khawatir dan tak perlu cemas. Kau mendapatkan apa yang kau ingini. Sam Leong Tu ini boleh kau pakai sebagian untuk melatihimkan Tai Lek Kangmu. Siapa dia? Ui Kiok berbisik, suaranya gemetar. Apakah orang gila? SST, si buntung menyendal dan menarik wanita ini, tamunya melotot. Jangan keras-keras, Ui Kiok. Santek sahabatku dan ia pemilik Imkan Tai Lek Kang. Ia datang ke sini untuk minta sebuah tempat persembunyian. Ia akan memperdalam ilmunya. Imkan Tai Lek Kang. Tenaga Inti Neraka? Sudahlah, jangan banyak bertanya, Ui Kiok. Nanti saja kita bicara dan lihat ia mendengarkan Ui Kiok meremang dan membelalakan matanya. Orang lihai yang diharap-harap ternyata pemuda berotak miring. Sialan. Dan ketika pikirannya tentu saja kembali kepada Togur, biarpun buntung namun waras. Maka si gila itu tertawa berkata, bola matanya masih berliaran. Togur, di samping cantik ternyata selirmu ini tidak waras. Orang waras dikata gila sedang yang gila dikata waras. Ah, aku jadi semakin tak senang. Mana tempatku itu dan biar aku sendirian lagi. Haha, tak usah gusar. Orang gila memang begitu, Santek. Diri sendiri dianggap waras sedang orang lain dianggap gila. Sudahlah, di belakang pulau ada bangunan kosong. Kau kesanalah dan nanti malam kita bertemu dalam Pesta Meriah. Aku akan mengambil permaisuri. Permaisuri? Sedangkan di sini sudah banyak selir-selirmu yang cantik? Wah, metukeranjang kau ini, Togur. Sudah buntung masih juga jelalatan. Haha, sesukamulah. Aku akan memperdalam ilmuku karena aku masih geram oleh Tai Leong dan berkelebat menghilang lagi. Tiba-tiba si gila ini lenyap dan Ui Kiok terkejut mendengar disebutnya nama Tai Leong. Nama itu yang paling ditakuti tapi ia tak dapat bertanya banyak tentang si gila. Togur mengerutkan kening tapi kemudian menyeringai ketika sahabatnya itu pun pergi. Dan ketika Ui Kiok diminta menyiapkan panggung dan malam nanti bertemu lagi maka si buntung itu meminta agar diambil seratus pemuda-pemuda tegap di luar pulau, tentu saja yang agak jauh, karena yang dekat-dekat sudah habis dimakan anak buah Ui Kiok ini. Malam nanti pesta besar-besaran. Aku mengambil Soat Eng dan kau menundukan Siang Lee. Kita berdua di kamar yang sama dan masing-masing melihat yang lain menggauli pasangannya. Ah, Siang Wong menyuruh aku menonton. Bukankah ia calon permaisuri? Haha, kau orang pertama yang menjadi saksi akan pernikahanku dengan putri pendekar rambut emas itu, Ui Kiok. Dan aku orang pertama yang menjadi saksi pula bahwa kau telah menjadi istri Siang Lee. Kita masing-masing menonton dan bermain. Ah, menyenangkan sekali, Siang Wong. Tapi aku takut-takut. Takut apa? Tai Leong itu. Bagaimana kalau ia datang? Haha, ia tak ada di sini. Ia bersama cucu Dresawala yang cantik itu. Hektometer, gadis itu tentu menjadi kekasihnya. Cucu Dresawala? Siapa itu? Kau tak usah banyak bertanya. Aku bakal tersinggung kalau kau bertanya tentang ini. Sudahlah, siapkan panggung dan malam nanti kita berpesta. Ui Kiok mengangguk. Kalau si Buntung sudah menyuruhnya tak usah bertanya dan ia mendesak tentu kemarahan yang akan didapat. Lebih baik diam dan menyimpan penasaran di hati daripada kena damprat. Dan ketika ia berkelebat dan hari itu anak-anak buahnya disuruh mengumpulkan seratus pemuda, hal yang gampang dilakukan. Maka malam itu Sam Leong Tu sudah gebiar-gebiar oleh lampu dan gemerlapnya wajah-wajah cantik dibalik pakaian warna-warni. Penghuni Sam Leong Tu rata-rata berwajah ceria. Para pemuda yang dikumpulkan rata-rata menyeringai dan menahan kegembiraan besar bekerja bersama wanita-wanita itu. Bayangkan, mereka diperlakukan menyenangkan dan segala sesuatu disiapkan wanita-wanita itu pula. Mulai dari minuman sampai makanan. Bahkan, karena wanita-wanita itu bersikap genit dan tak segan-segan menggoda mereka maka mereka boleh main colek atau cubit. Kalau perlu, cium. Dan ketika hal itu dimulai oleh satu di antara tiga puluhan wanita itu maka pemuda yang lain bersorak dan apa yang dilakukan anak buah ui kiok ini hampir saja meletupkan hasrat yang mengebu-gebu yang tiba-tiba bangkit, para pemuda itu bergeirah. Hei hei, kalian boleh lakukan apa saja disini, mencium kami pun boleh. Tapi untuk yang lebih dilarang dulu. Nanti tengah malam kita merayakan acara puncak. Acara apa seorang pemuda bertanya, nada pertanyaannya bergeirah. Dan ketika dijawab bahwa acara itu adalah acara memilih jodoh, siapapun boleh dan diperkenankan bercumbu rayu maka pemuda-pemuda itu berjingkrak. Ah, yang benar saja, ang hawe acici. Masa semudah itu kami memilih kalian. Eh, tidak percaya. Mari, ku buktikan dan ketika ang hawe bergerak dan menyambar pemuda itu, mencium dan terkekeh maka pemuda itu hampir saja berteriak dan kontan menyambut. Namun ang hawe buru-buru melepaskan pemuda itu. Dia tertawa berkata bahwa itu sekedar contoh, yang lain-lain dan lebih seram akan diperlihatkannya nanti malam, di puncak acara. Dan ketika pemuda itu menggigil dan terbelalak matanya, nafsu berkobar maka teman-temannya yang lain tertawa dan tiga di antaranya coba-coba menyambar anak buah uwi kiok dan mencium serta mermas. Dan anak buah uwi kiok ini memang diam saja, bahkan menyambut dan terkekeh gembira. Tapi karena merupakan pantangan besar untuk bertindak lebih lanjut, kalau puncak acara belum datang maka wanita-wanita itu mendorong pemuda-pemuda ini dan berbisik, nafsu pun bergolak dengan gembiranya. Sengkah hai, jangan buru-buru. Siang Wong bakal marah kalau kita mendahului sebelum puncak acara tiba. Bersabarlah, sementara cuman ini dulu untuk kalian dan sampai ketemu nanti. Pemuda-pemuda itu bersorak. Mereka riuh membayangkan acara nanti dan ketika wanita-wanita itu berkelebat mereka pun semakin giat bekerja. Mereka diminta membuat panggung keramaian dan bergeraklah semuanya membuat panggung ini. Dan ketika hari itu panggung selesai dan matahari pun tenggelam di ufuk barat, mereka juga dibantu dan bercanda dengan wanita-wanita cantik itu maka diam diam mereka sudah memilih pasangan masing-masing. Dan mereka dibuat panas dingin ketika kebetulan beberapa di antara mereka memilih wanita yang sama. Jangan ribut, jangan gaduh. Satu wanita boleh untuk tiga atau empat lelaki. Ah, masa dua pemuda berseru terheran-heran, di samping kaget juga tidak percaya. Tapi ketika wanita itu terkekeh dan memberi cuman masing-masing seorang, dua pemuda berebut untuk mendapatkan dirinya maka pemuda-pemuda itu berjingkrak dan saling tegang di antara mereka mendadak lenyap, terganti kegembiraan yang luar biasa. Ah, kalau begitu aku dulu, WNU. Baru lunhao belakangan. Hei hei, kalian laki-laki selamanya cepat loyo. Tak usah berebut dan masing-masing pasti mendapatkan bagiannya dan ketika wanita itu berkelebat dan terkekeh di balik panggung, semua siap dan menantikan acara maka tak lama kemudian ui kiok muncul di tengah-tengah anak buahnya. Wanita ini berpakaian putih-putih dan bibirnya yang merah membakar tampak dipoles berlebihan. Dilarang ribut dan membuat gaduh. Siowong akan datang membawa pengantin. Seratus pernuda berdecak dan terbelalak kagum. Mereka telah mendengar akan adanya ui kiok yang membawahi tiga puluhan anak buahnya. Dibanding anak buahnya memang wanita ini paling cantik, meskipun kecantikannya dibayang-bayangi metu yang kejam dan pandangan dingin. Malam itu ui kiok muncul setelah bulan mulai naik ke atas. Dan ketika dia memberi tanda agar seratus pemuda itu memecah diri, masing-masing berjajar di empat sudut panggung maka dia juga memerintahkan anak buahnya untuk membakar dupa atau asap uangian. Kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan. Siowong akan muncul setelah musik dibunyikan. Ayo, mana barisan musik? Tujuanita berlompatan ke panggung. Mereka itulah para pemusik karena masing-masing sudah memegang suling dan alat tetap buhan. Satu di antaranya memegang yang him, alat sejenis gitar yang memiliki delapan belas senar dari kawat-kawat baja. Dan ketika ui kiok berseru agar musik pembukaan dilakukan, tujuanita itu bergerak dan membunyikan alat musiknya masing-masing maka terdengarlah alunan lagu gembira membuka acara di Sam Leong 2. Pemuda-pemuda disuruh berpakaian ketat dan mereka itu mengenakan ikat kepala merah. Pakaian mereka yang hitam-hitam sungguh membuat pemuda-pemuda itu gagah. Mereka bagai harimau-harimau muda yang garang dan penuh kekuatan, meskipun mereka adalah pemuda-pemuda biasa yang tak pandai atau bisa silat. Dan ketika alat musik dibunyikan dan lagu pertama dinyanyikan, merdu mendayu-dayu maka ui kiok lenyap lagi membawa dua pembantu wanitanya. Untuk sejenak suasana di sekitar panggung hanya dipenuhi suara musik itu, lagu-lagu nyari yang gembira tapi kemudian berubah panas ketika merencak-rencak. Kaki para pemuda bergerak dan dibanting-banting perlahan di atas tanah. Mereka mengikuti atau terpengaruh tiupan seruling dan petikan yang him itu, yang senarnya berdenting-denting dan nyaring dinikmati. Tapi ketika sesosok bayangan hijau melompat di atas panggung dan itulah HHWA, pembantu ui kiok setelah BHI pengemaka wanita itu berseru bahwa pemujaan atau semelah yang an terhadap Dewi Bulan akan segera dimulai, musik agar ditiup perlahan. Siawong dan Dewi Bulan akan turun ke panggung. Harap musik disesuaikan dan dupa harum ditambah. Para pemuda berdetak. HHWA yang muncul di atas panggung itu mengenakan pakaian demikian tipisnya hingga seluruh bentuk tubuhnya demikian jelas terpampang. Apalagi, wanita itu membelakangi lampu. Kontan lekuk lengkung tubuhnya yang indah membuat para pemuda berseru gaduh namun mereka tiba-tiba dibentak agar tidak kriuh. Decak dan sut perlahan dipadamkan. Dan ketika para pemuda melotot dan musik ini ditiup perlahan-lahan, lembut dan shandumaka AHWA berkata bahwa pengantin pertama akan datang. Yang him digesek demikian lembut hingga mirip orang merintih. Gawok-gagak tiba-tiba berbunyi di atas dan berkelepaklah sepuluh sayap lebar di langit yang hitam. Bulan yang melepaskan cahaya keemasannya sejenak menyapu lima ekor gagah yang terbang di atas. Entah bagaimana tiba-tiba gagak-gagak itu bergaul. Suasana yang semula menggembirakan mendadak berubah seram. Sam Leong tu seakan didatangi iblis. Namun ketika gagak-gagak itu lenyap dan dupa harum menusuk tajam, wanita-wanita cantik itu menambah asap kemenyan maka lantunan musik yang tersendat-sendat tiba-tiba menyambut empat bayangan putih dari balik istana hantu. Para pemuda terbelalak. Mereka tiba-tiba melihat Ui Kiyok muncul kembali, namun bukan sendiri melainkan ditemani tiga orang yang lain. Orang pertama adalah seorang pemuda gagah berpakaian putih hitam sementara yang kedua dan ketiga adalah anak buahnya tadi. Mereka mengiring di belakang dan Ui Kiyok mengenakan pakaian pengantin. Cantik jelita dan cukup mempesona. Namun karena pandang matanya bergerak ke kiri kanan dan bola mata wanita itu terasa tajam dan dingin menusuk-nusuk, kekejaman masih terasa juga di antara senyumnya yang mengembang maka para pemuda tergetar dan tak berani beradu pandang secara langsung. Ngeri dan merasa takut. Wanita itu seakan peri, bukan malaikat. Pengantin pertama datang. Inilah pasangan Ui Kiyok Cici dan Siang Lekong Chu. Semua pemuda berdiri tegak. Tadi mereka ada yang lenggut-lenggut dan berdiri seenaknya. Tapi begitu Ui Kiyok muncul dan dinyatakan sebagai pengantin pertama, dengan pemuda gagah yang matanya kosong maka seratus pemuda itu lagi-lagi tergetar karena dibalik pakaian pengantinnya yang tipis itu Ui Kiyok tidak mengenakan apa-apa. Musik diminta mengalunkan lagu Dewi Bulan AHWA tiba-tiba berseru, mengangkat tangan dan musik yang semula bersuara tersendat-sendat itu mendadak berkenkreng dan ditabuh gembira. Suaranya melantun nyaring dan hingar-bingar. Kesannya panas. Dan ketika para pemuda kembali berjingkrak dan mengikuti irama musik maka Ui Kiyok perlahan-lahan mendekati panggung dan pemuda yang digandengnya dengan lembut dan mesra itu langsung diberinya cium. Kap! Para pemuda bersorak. Mereka tak dapat mengendalikan diri lagi begitu pengantin wanita mencium pengantin pria. Mereka tak tahu siapa siang-lih tapi merasa gembira dan bersuara gaduh. Ui Kiyok semakin mendekati panggung dan semakin dekat semakin tampaklah kecantikannya yang merangsang. Wanita ini tertawa dan sekali terkekeh tampaklah gigi-giginya yang seperti mentimun bersih itu di tengah-tengah lidahnya yang seperti ular, merah bercabang. Dan ketika para pemuda tertegun karena bagaimana lidah wanita itu dapat seperti ular, merah menjilat-jilat maka Ui Kiyok berpaling dan berseru kepada semua orang di panggung.